Oke, selamat pagi. Ini bagian pemprograman untuk PySpark. Ini dasarnya. Jadinya ini Jupyter Notebook, nggak bisa langsung jalan. Nggak bisa langsung jalan, tapi silahkan di-set inform variable ini. Dan ini nggak bisa jalan barengan dengan Python biasa. Ini bisa kalian lihat di sini, saya jalaninnya pakai PySpark. Ketip PySpark, baru jalanin Jupyter Notebook. Kalau di Windows, ada tutorialnya pakai FindSpark. Silahkan dicoba. Googling aja Jupyter Notebook, PySpark, Windows. Banyak tutorialnya di sana. Kalau untuk Linux dan Mac, gampang. Tinggal copy paste aja script ini. Sesuaikan lokasi Spark kalian sama lokasi Jupyter kalian. Supaya ini ya, sesuai. Abis itu ketik aja PySpark di Shell. Otomatis dia jalanin Jupyter Notebook. Ini notebooknya boleh kalian ganti dengan lab. Kalau misalnya kalian prefer yang Jupyter Lab. Di sini Spark Context. Yang dasarnya untuk konstruktur RDD-nya. Misalnya berupa array. Di sana bisa di paralelkan untuk kebutuhan case. Kebutuhan mapping, word count, dan filter. Misalnya ini yang Spark. Atau bisa dibuat function sendiri. Bisa juga baca file dari Hadoop. Itu line split yang misalnya bisa. Seperti itu bisa kita buat sana. Dan bisa kita map result-nya. Dan bisa kita lakukan map reduce di sana. Bisa juga kita save file sana. Ini bisa kalian coba-coba nanti. Dijalankan langsung ya. Ini kenapa saya nggak jalanin. Karena di Jupyter Notebook Spark Context ini tidak jalan. Jadinya bisa melalui Spark Submit. Spark Submit untuk jalanin ini. Ini segala referensi aja. Nanti bisa kalian coba sendiri pakai Spark Submit. Tapi di sini bahas yang paling umum kita gunakan sehari-hari. Yang manfaatnya lebih jelas ini untuk percobaan aja gitu ya. Jadinya di sini bisa kita lihat. Yang berupa arahnya ke SQL dan baca file CSV gitu ya. Jadinya ini tidak menggunakan Hadoop khusus. Tapi bisa langsung jalani Hadoop di sini gitu ya. Jadinya ini kita langsung Spark SQL, Spark Session, Spark SQL Type, Structure Fill Integer Type gitu ya. Biasanya bisa kita lakukan di sini. Ini bisa kita hilangkan ya. Kalau misalnya kita tidak mau membuat struktur type sendiri. Tapi kalau kita misalnya inverse schema sama header equal true. Jadinya otomatis ini seperti pandas jadinya. Apa namanya data yang pertama itu yang row yang pertama itu dibanggar sebagai nama kolom ya. Di sana. Jadinya seperti ini template-nya untuk kalian tinggal pastikan misalnya CSV-nya ada di satu folder gitu ya. Di kolom untuk mencetak kolom apa aja yang ada. Terus di F-Count untuk mencetak berapa ada row-nya gitu ya. Terus summary. Di sini tidak mau rapi ya. Tidak mau rapi karena ini layarnya nggak luas mungkin. Betul ini ya. Di sini bisa dihitung ya. Ini ya. Apa namanya. Minimum, maksimum, dan sebagainya ya. Itu ini ya. Mungkin bisa diminis-minis. Itu ya. Malah nggak kelihatan apa ya. Oke. Ya itu ininya kurang lebih bisa dilihat ini ya. Minimum, dan lain-lain, dari deviation, dan sebagainya. Itu ya bisa kita lihat ya semua dari masing-masing individu padatanya ya. Jadi platform dan lain-lain juga ikut di sini ya. Tapi kurangnya nol ya sana. Terus describe ya. Describe itu kurang lebih min, max, dan lain-lain. Standard deviation tidak ikut. Itu aja bedanya. Terus bisa mencari korelasi antar variable. Terus bisa mencari covariant antar variable ya. Terus bisa mencari frequent item ya. Seperti ini ya. Mbak yang ngambil atau mainin udah tau ya. Support apa ya. Di FIRM ya. Terus bisa juga lakukan virtual langsung ya. Virtual langsung. Sama seperti PIG gitu ya. PIG bisa seperti itu. Bisa kita select seperti ini ya. Habis itu bisa kita ini ya. Drop duplicate. Sehingga bisa kita cari pivot table. Seperti itu ya. Bisa kita dapat data unik dari data itu gitu ya. Terus bisa juga kita distik ya sana. Distik sama seperti ini. Itu yang tanpa duplicate ya. Uniknya ya. Terus df.collect sama dengan df.value kalau dipandas. Jadi bisa kita tambahkan disini ya. Ini bisa digabungkan string. Dan ini. Seperti itu ya. Terus ini semacam SQL Alchemy versi ininya ya. Versi PySpark-nya. Ini bisa kita lakukan simple create or refresh time view test. Yang namanya bebas. Biji style juga boleh. Semua sales ya. From test ya. Test yang ini ya. Give a sale di atas 4. Dan global status 2 ya. Sort by descending gitu ya. Misalnya ya. Result show. Ini hasilnya. Segini aja yang dapatnya. Di summary bisa seperti ini. Keliatannya gitu ya. Di sini bisa kita lihat. Sene dev. Sene dev. Sene dev. Dan ini ya. Coba kita sekalian ini ya. Coba. Ya. Itu ya. Karena tadi di atas agak kacau ya. 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 Jadi ini lebih lambat daripada pandas. Tapi ngabisin RAM sama ngabisin CPU lebih sedikit gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Oh sorry. Ini yang hilang di describe itu ini ya. Karena ini. Ini yang hilang adalah submediannya yang hilang ya. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Oke. Itu barangkali. Ini bisa kalian coba-coba. Dari yang saya upload. Ini ya. Mudah-mudahan. Ini ada yang tertarik. Ngangkat TA ya. Karena kalau ngangkat Picepac sebagai TA. Pastinya ini ya. Lebih gampang. Karena apa namanya. Masih belum ada yang ngangkat topik ini. Oke. Itu aja barangkali. Sekian. Terima kasih. Ya. Saya lupa ya. Download. Downloadnya di sini ya. Downloadnya di sini. Oke. Yang versi berapa aja boleh ya. Atau bisa juga pakai PIP. Install. Picepac. Itu aja. Sekian. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.